Intro Polres Metro Jakarta Utara melakukan konferensi per seakhir tahun dengan pembahasan kinerja Polres Metro Jakarta Utara selama tahun 2018. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Polreza Arief, memaparkan kasus-kasus kriminal seperti pencurian dengan kekerasan, pembunuhan curanmor, dan penganiayaan berat mengalami penurunan dari tahun lalu. Untuk pengukapan kasus narkotika yang ditangani oleh Polres Metro Jakarta Utara mengalami penurunan dari 481 kasus menjadi 368 kasus. Ada 11 kasus yang menjadi atensi, juga sama rata-rata trennya turun. Rata-rata trennya turun, baik pembunuhan, penganiayaan berat, curas, curanmor, perjudian, pemberlasan, perkosaan, rata-rata turun. Hanya kejahatan dengan pemberlatan atau curat yang sedikit naik. Dari 236 kasus, naik menjadi 252 kasus. Tapi penelesaiannya meningkat dari 95% untuk kasus curat. Di tahun ini bisa 100% diselesaikan. Ini untuk narkoba, jadi memang penanganan kasusnya lebih turun, tetapi pengungkapan, kualitas dari pengungkapannya yang ditingkatkan. Ini kita berusaha tidak hanya pemain-pemain kecil saja yang kita tindak, tapi kita berusaha level yang lebih tinggi yang kita tindak. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, salam tribrata.